Nah, sudah jadi juga nih rupanya. Hmm, warnanya lumayan lah ya, gak usah ngegonjir sekali ya kok ya. Nanti dikira bareng saya. Ini udah jadi juga nih adonannya kok. Oke. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia. Lihat, kali ini aku tampilnya beda banget. Kali ini dalam menyambut Christmas, aku mau bikin kukis. Tapi sahabatku, sebenarnya aku tuh gak jago-jago banget bikin kue. Makanya aku mendatangkan seorang ratu kue. Dan ratu kukis, bukan ratu semut. Ya, namanya Shevelina Chandra. Kebalik kok. Eh, kebalik. Gak apa-apa. Tapi nanti ya, ngebahas bukunya ya. Kita panggil dulu deh Shevelina Chandra-nya. Soalnya dia udah keburu gak terima bukunya terbalik. Silahkan. Hai, makasih banyak udah diundang sama Shevelina Chandra. Ini idola aku banget. Senangnya loh bisa diundang. Aku tanya, kalau bilang idola, aku yang nge-DM duluan. Yeay, jadi aku yang nge-fans dong, aku yang nge-fans. Karena gini ya, aku tuh banyak banget, Lin, lihat orang bikin kue kadang. Tapi pas aku bikin kok gagal gitu ya kan. Terus aku lihat-lihat, wah ini kayaknya di TikTok, di Instagram. Wah ini kayaknya kuenya cakep-cakep nih. Orangnya juga cakep. Kudu kenalan. Akhirnya aku kenalan lah dengan Lin Chandra. Dan sudah punya launching bukunya tanpa buang waktu. Kali ini aku request sama Shevelina Chandra. Shah, bikinin aku dong putri salju khusus untuk Christmas season. Dan surprise, dia bilang kue Edi, kita akan bikin yang dua rasa. Weay, baru pertama kali kan. Kamu tahu putri salju ada dua rasa. Bukan yang original ya, Ria? Iya. Bukan ya? Rasa apa sih? Kita bikin yang red velvet dan matcha. Karena warna natal itu kan identiknya dengan merah dan hijau ya kok. Nah. Oke, biar aku gak kebanyakan ngoceh. Silahkan. Yuk kita mulai ya. Iya. Untuk semua bahan-bahannya ini ada di kolom deskripsi ya. Yes. Nah, awalnya aku akan siapin dulu gula halus. Ini kita gunakan dari gula pasir. Dan kita akan blender menggunakan grand blender signora. Wah. Nah, ini jadi kita gak perlu lagi beli gula halus. Nah, dia super powerful. Nah, sudah halus ya. Nah, selanjutnya aku juga mau siapin kacang metenya. Kita akan blender menggunakan grand blendernya juga. Sama. Iya. Oke. Jadi ini. Jadi dihaluskan ya. Kita haluskan dulu. Ini rasanya pasti gurih banget deh. Nah, cuma beberapa detik aja dia udah halus nih kok. Udah halus. Nah, kalau mau bikin selai kacang, ini kita lamain dikit aja dia udah bakal berminyak. Iya. Udah jadi selai kacang. Ini kita boleh di... Iya. Kita sisikan dulu ya kok. Iya, aku buat pergi ya. Jadi hari ini aku jadi helpernya Chef Lina. Waduh. Nah, ini bahannya adalah butter ya. Iya. Nah, ini butter suhu ruang. Iya, jadi dia sudah mulai empuk-empuk ya. Iya. Nah, kemudian kita campur dengan gula halus yang tadi kita sudah blender. Nah, dari gula pasir asli ya ini. Nah, kemudian kita akan kocok. Oke. Oke. Kocoknya biar gak... Ini gak berterbangan langsung. Ini kita aduk-aduk dikit. Bejik-bejik dulu. Bejik-bejik dikit. Eh, sama whisknya ini. Kalau gak, cemmong saya. Kita pakai skit berapa ini? Boleh sampai maksimal. Ini awalnya kita campur dulu ya. Iya. Kita kocok berapa menit? Kira-kira satu menitan aja. Satu menit aja. Sampai pucat aja ya. Jangan sampai pingsan. Rasanya pasti hause. Hauce sehingga ini. Kemudian kita masukkan kuning telur. Kuning telurnya dua biji ini kalau setengah reset. Nah, oke. Sudah. Iya. Selesai. Sudah cakep. Sudah siap itu kita akan masukkan bahan-bahan keringnya. Aku bantuin deh. Tuh, lihat sahabatku. Adonannya udah cakep ya. Terus kita akan masukkan bahan-bahan keringnya. Iya. Ini ada terigu. Terigu. Terigu apa nih? Terigu yang protein rendah kok. Protein rendah. Nah, untuk kue kering ataupun cake yang lembut ya. Iya. Kita biasanya pakai kue kering. Iya. Kita biasanya pakai yang terigu protein rendah. Protein rendah. Nah, karena dia itu hasilnya akan lebih renyah. Iya. Terus kita masukkan ini susu bubuk. Iya. Dan katanya nih, kalau kita mau bikin kue, bikin cookies, wajib diayak ya? Iya kok, diayak. Kalau enggak itu nanti takutnya ada gumpalan kan? Seperti kita mau komen-komen di postingan orang ya. Diayak dulu. Oh iya bener. Di saring dulu ya. Iya. Di filter biar enggak nyakitin. Terus udah kita... Jadi semua bahan kering dicampur aja ya? Jadi kalau udah dikocok nih, telur udah masuk itu udah tinggal pelung-pelung-pelungnya? Iya, pelung-pelung aja. Ini kita masukkan juga. Ini tadi kacang miting udah kita blender. Iya. Ini tinggal diaduk. Ini aku aduknya pakai spatula monabekware kok. Ini kelembaban tepung itu bisa beda-beda ya. Jadi kita lihat adonannya kalau terlalu lembek, itu kita bisa tambahin terigu sedikit. Betul. Nah, kita tambahin sedikit-sedikit dulu. Sama dengan pembuatan roti juga kok. Roti ataupun kukis itu biasanya kita sesuaikan dengan kondisi adonan kita. Kita bisa tambahkan atau kurangi juga tepungnya. Iya. Ya, itu tipsnya ya sahabatku. Oke. Nah, ini adonannya kalau kita lihat masih agak lembut ya. Itu karena kita akan berikan tambahan bubuk macah. Dan red velvet-nya. Oke. Nah, ini gampang banget kan. Kita tinggal aduk-aduk pakai spatula. Saya bahkan udah pakai tangan nih. Iya, nggak usah pakai tangan. Ngaduknya. Cuma ngaduk pakai spatula monabekware. Spatula. Oke, ini kita bagi dua. Bagi dua ya. Kita timbang. Nah. Ini biar lebih akurat aja ya. Karena ini kan dry ingredients-nya kan harus pas. Itu masing-masing satu sendok makan kita pakai. Takaran untuk bubuknya. Iya. Kalau gramnya ini berapa gram ini? Oh, 15 gram. 15 gram. Nah, beratnya 808 berarti kita bagi per 404. Iya. Oke lah. Jadi ini berat adonannya totalnya 800 gram. Kita bagi dua. Masing-masing menjadi 400 gram. Oke. Nah, kita masukkan yang satu bubuk matcha dulu. Kita masukkan bubuk matcha. Bubuk matcha. Ini bubuk matcha ya, sahabatku. Oke. Oke. Mungkin pandan bisa juga ya, kok ya. Tapi kayaknya ke Natal lebih cocok matcha ya. Matcha lebih kekinian. Ya, benar. Nah, udah oke ya. Berarti ya. Nah, adonannya sudah jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kita masukkan yang. Kita mau masukkan yang red velvet. Nah, kita ayak ya. Iya. Kebayang ya, si putri saljunya itu pakai gaun merah dan gaun hijau. Kita bantu ini ya, ditekan-tekan biar lewat dari ayakannya ini dia jadi halus lagi. Oh iya, sedikit tentang Lina Chandra. Siapakah Lina Chandra? Bisa ceritakan sedikit dong. Oh, Lina sering share resep di IG. Bermula ya ini dari hobi. Nah, sudah itu ya follower makin nambah ya. Karena banyak yang rebake. Terus hasilnya bagus. Nah, di sana Lina makin termotivasi kok. Suka share resep-resep. Awalnya ya dari resep-resep itu mama dari buku resep jadul. Terus ya. Terus kita kan makin zaman makin maju kita terus improvisasi resep-resepnya ya kok. Memang Lina share resep-resepnya yang gampang-gampang kok. Oh, karena waktunya juga terbatas. Jadi ya seberapa ini yang gampang-gampang biasanya Lina share resepnya. Justru Lina, sekarang orang tuh gak mau ngeribet. Gampang aduk-aduk kayak gini nih. Plum-plum-plum-plum. Jadi. Dan cantik. Itu yang dicari. Nah, sudah jadi juga nih rupanya. Hmm, warna-nya. Lumayan lah ya, gak usah gonjir kali ya kok ya. Gak usah lah ya. Nanti dikira barongsai. Ini udah jadi juga nih adonannya kok. Oke. Nah, kita udah cuci tangan nih ya, Chef. Oke. Barusan cuci tangan. Iya. Kita mau bikin warna apa dulu nih? Bebas. Bebas. Yang merah dulu aja. Merah dulu ya. Merah dulu. Kita cetaknya 1 sendok teh ya. Nah, ini kita pakai sendok takar Monal Bagware. Blink-blink nih. Nah, kita pakai 1 sendok teh ya. Ambil 1 sendok teh. Katanya 1 sendok takar peres. Iya. Peres tuh langsung gitu. Gitu. Oke, tinggal dibuletin. Iya. Udah. Buletin, kita tata di ini, komersial baking pan-nya. Iya. Gampang banget ya bikinnya ya. Ternyata ya. Iya. Kalau begini mah, aku juga bisa. Yes. Bagian buletin bulat. Oh iya sahabatku, dikarenakan ini adonannya banyak banget. Jadi kita akan jadiin sampai kelar dulu ya. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Jereeng. Nah, sekarang kita mau melanjutkan untuk yang matcha. Yeay. Oke, silakan. Oke, kita ambil juga 1 sendok teh ya. Lina yang ngambilin, aku yang bulat. Oke, kok ini kok. Nah. Di kiri. Gak apa-apa. Kiri kanan yang penting sudah cuci tangan. Yes. Kita taruh di sini. Pasti dong ya, kita cuci tangan ya kok ya. Oh iyalah. Wow. Dan ini karena banyak banget adonannya, kita nanti akan selesaikan sampai semuanya jadi. Nah, cantik sekali bunder-bundernya. Sekarang kita mau ngapain? Kita panggang. Nah, sahabatku sekarang kita mau panggang kuenya. Jereeng-jereeng-jereeng. Wow. Ini kita gunakan oven Signora Day Brown, 150 liter ya. Jadi muat sangat banyak sekali. Dengan suhu berapa nih? Ini aku pakai suhu api atas 130, api bawah 130, dan jangan lupa hidupin blowernya ya untuk kue kering. Itu supaya selain lebih rata, juga hasilnya lebih garing renyah kok. Pakai mode convection, kalau bahasa kerennya. Convection. Jadi agak kipas-kipasnya gitu. Nah, jadi sesuaikan dengan suhu oven yang digunakan ya. Mesti kenali oven masing-masing ini, kalau yang aku punya 130, api atas-bawah. Kita panggang berapa menit? Kurang lebih itu 25 menit. 25 menit atau sampai matang. Nah, sahabatku, kita sudah memanggang kuenya kurang lebih 25 menit. Dan ini kayaknya udah matang ya, Lynn? Iya. Oh iya, sebelum diangkat nih, tips apa nih dalam proses panggang? Tipsnya kita pakai suhu yang rendah, jangan terlalu tinggi. Supaya warnanya itu tetap cakep, nggak berubah jadi kecoklatan, apalagi kekuningan. Kejauhan baliknya. Iya. Nah, kalau kita panggang dua tingkat sekaligus ini, kita tuker posisinya satu kali biasanya. Biar dari api atas sama api bawahnya itu dia rata. Rata. Nah, kalau kita panggang satu tingkat doang, emang nggak usah di ini. Nggak usah ditukar posisi. Yes. Ini udah boleh dibuka nih? Yes. Wow. Warnanya cantik sekali. Nah, ini yang red velvet. Yes. Nggak berubah warnanya ya. Terus ini yang matcha. Matcha. Matchanya cantik sekali. Nah, udah maten. Yes. Karena dalam rangka natal, kita susun jadi kue, eh jadi pohon natal ya kok? Pohon natal. Nah, yang hijau dulu ya. Iya. Biar warna ini kok, warna daun. Oh. Ini doang sih kok. Biar kayak pohon natal kok. Oke. Jadi kita kayak piramid ya kok. Iya. Jadi tabur gulanya, mumpung kuenya anget-anget ya. Nah, udah ini kita boleh tabur nih kok. Kalau di studio saya, kalau nunggu kuenya dingin, Lin, biasanya jumlah kuenya pun sudah mulai berkurang. Oke. Kita langsung sambil kita ayak ya kok ya. Iya. Nah, langsung dikasih salju-saljunya nih. Oke. Cantik sekali. Kita taruh lagi. Oke. Yang lebih cakep ya. Iya, layer berikutnya warna apa? Masih hijau. Hijau. Kita jadi, ini maksudku supaya. Two colors ya. Iya, yang. Two colors. Oke. Merahnya itu batangnya gitu kok. Oh, yes, 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 yes. Nah, sekarang kita ini, yang batangnya nih kok. Kita pakai yang warna hijau, yang red velvet ya. Iya. Warna merah. Cantik sekali. Ini aja kali ya, kita ya kok. Iya. Masih lagi. Kasih gula lagi. Gula ya. Udah kita langsung deh ya. Iya. Biasanya sih aku kasih di sekitar ya kok. Apa kita kasih ya? Oh, gitu. Oh, ditabur-tabur gitu aja ya? Tabur-tabur aja. Ini apa sih? Kayaknya kok enak ya? Coba. Gimana kok? Lumer. Ini. Ini mah. Oke. Oke deh ya. Jeng, sahabatku. Aku speechless sih, Lynn. Oh, iya? Yes. This is really, really good presentation. And tadi aku udah coba ya makannya. Gimana kok resep? Itu dia tuh langsung melty banget di mulut. Langsung. Dan aku special thanks banget buat Mona Bakeware dan Sigmora. Ini cookware, peralatan dapur yang sudah proven. No ragu-ragu. Ya, apalagi sekarang banyak loh yang murah meriah tapi tidak food grade itu. Penting banget ya memilih satu produk yang terjamin untuk kesehatan, yang aman untuk kesehatan. Ingat mau baking, ingat Mona Bakeware dan Sigmora. Aku tuh kedatangan tamu kehormatan juga. Ada ibu Mona Am. Yeay. Ownernya, weyyy. Ownernya, Mona Bakeware. Keren banget sih. Thank you banget ya, bu. Sama-sama, thank you juga. Thank you so much. Baiklah sahabatku. Saksikan resep PMP aku di Youtubenya Lina Cuandra. Buat followersnya Lina Cuandra, cobain dong PMP-nya Chef. Terabal-abal sedunia. Bye-bye.